Seorang warga bernama Reski Aciana mengeluhkan pelayanan di Polsekpal Merah. Dia ditertawai hingga menerima ucapan rasis oleh Oknum Polisi saat membuat laporan kehilangan pada Kamis, 24 November 2022, malam. Kapolsekpal Merah, AKP Dodi Abdul Rohim menyesalkan perbuatan anak buahnya terhadap warga. Polisi yang bersangkutan sudah diproses. Tadi anggota kami sudah diperiksa Provos Polres. Sekarang ini sedang dalam pemeriksaan, katanya saat diwawancarai wartawan pada Kamis, 24 November 2022. Dodi juga sudah bertemu dengan Reski dan meminta maaf. Saat ini, pemeriksaan baru terhadap satu anggota. Namun, kemungkinan akan bertambah satu lagi menyusul keterangan dari Reski di Polsekpal Merah saat bertemu Dodi. Reski datang untuk melapor bukit bakumennya yang bilang. Bukannya dilayani secara baik, polisi ini malah menerawakan Reski saat melapor pada Kamis, 24 November 2022, sore. Saat hendak pamitan, polisi itu memberikan kode bahwa Reski setidaknya memberikan uang kepadanya. Si bapaknya bilang jadi cuma terima kasih doang. Terus saya bilang iya karena saya tahu aturannya di kepolisian tidak boleh ada pungli, katanya lagi. Namun, begitu mau keluar dari pintu kantor polisi, Reski malah dikatai rasis. Ketika saya masukkan kertas laporannya dan pulang, pas buka pintu diteriakin padang, pada kulit dasar padang. Dan itu bentuk yang menyinggung, tambahnya. Menanggapi berita viral tersebut, Kapolsekpal Merah, AKP Dodi Agul Rohim langsung menghubungi Reski untuk bertemu. Saat bertemu, Dodi mewakili jajaran Polsekpal Merah meminta maaf tindakan anak buahnya. Kami sudah meminta maaf dengan sangat kepada Mas Reski. Artinya ini juga momen untuk memperbaiki diri lagi pengawasan keanggota dan lebih memaksimalkan lagi pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat, katanya saat ditemui wartawan pada Kamis, 24 November 2022. Reski juga telah memaafkan perbuatan oknum polisi di Polsekpal Merah. Ia berharap semoga kejadian ini tak lagi terulang. Saya menerima permintaan maaf tersebut dan harapannya semoga tidak terjadi lagi di lokasi lain sehingga menjadi evaluasi untuk kepolisian agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang membuat pengaduan dan permasalahannya, kumpasnya. Sebelumnya diberitakan, netizen dengan akun Reski Aciana di Twitter memuliskan sebuah tuitan yang berisi geluhan usai bikin laporan polisi di Polsekpal Merah, Jakarta Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!